Halo makeup, makeup, makeup jangan lupa buat subscribe, nyalain notifikasinya like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian di video kali ini aku bakal ngebattlin pelipstikan dari merk CCU sama Implora jadi aku pernah ngebattlin mereka berdua di battle lip cream yang penontonnya tembus 2000 views jadi aku bakal ngebattlin lipstiknya, mana sih yang lebih bagus lipstiknya CCU atau Implora, karena kalau aku liat di e-commerce, keduanya tuh memiliki penjualan yang cukup tinggi gitu, jadi beberapa orang kayaknya udah nyobain mereka berdua, jadi aku pengen ngebattlin mereka berdua mana sih yang lebih bagus, dan harga lipstiknya juga murah banget dan disini aku beli pake uang aku sendiri, jadi aku bakal review dengan jujur, gak ada yang aku lebih-lebihin atau kurang-kurangin jadi tonton video ini sampai akhir yang pertama bakal aku battlein, yaitu dari segi packaging, dari segi packaging punya CCU itu maknanya pink pastel terus ada gambar bunganya, ada tulisan CCU di tengahnya, ada cara pemakaiannya dan ada tulisan shade di atasnya sedangkan punya Implora, warnanya biru tua lebih kecil packagingnya dan ada tulisan shade juga, ada ingredientsnya juga di belakang sini untuk secara packaging dalam yang Implora ini kotak kotak warna biru tua terus dibuka, kebalik dibuka, terus diputer gini, ini buat puterannya enak sih menurut aku gitu terus buat yang CCU putih bulet gini, ini juga caranya dibuka, terus diputer untuk puterannya sendiri punya CCU lebih berat jadi kayak kerasa lebih berat gitu untuk keduanya secara packaging menurut aku ini dua genre yang beda yang Implora itu lebih kayak ke elegan gitu sedangkan punya CCU itu lebih ke arah simple aja gitu di keduanya juga ada tulisan expirednya di CCU ada tulisan expirednya di Implora juga jadi buat secara packaging aku kasih satu poin buat keduanya yang kedua, aku bakal battlein dari sisi harga dan beratnya jadi dari sisi harga ini aku gak beli di official store-nya karena biar gratis ongkir jadi aku beli di satu store dan yang CCU itu aku beli dengan harga Rp13.500 sedangkan yang Implora itu dengan harga Rp16.500 untuk beratnya sendiri yang CCU itu Rp3.8 gram sedangkan yang Implora itu Rp3.5 gram jadi secara harga dan beratnya lebih murah dan lebih banyak yang CCU jadi aku kasih satu poin buat CCU yang ketiga aku bakal battlein dari segi shade warna yang punya CCU dia punya 12 pilihan warna jadi ini banyak banget buat pilihan warnanya sedangkan yang Implora dia itu punya pilihan 6 warna jadi aku kasih satu poin buat CCU karena warnanya lebih banyak segi tekstur dan pigmentasinya untuk yang Implora ini dia itu agak susah gitu jadi gak terlalu creamy menurut aku tapi untuk pigmentasinya dia cukup bagus terus aku bakal coba yang CCU jadi yang CCU ini dia tuh lebih creamy gitu jadi kayak lebih gampang dan pigmentasinya lebih apa ya lebih menutup buat yang bibirnya hitam karena tadi aku cuma pake sekali dan pigmentasinya hampir sama kayak yang Implora udah aku cobain beberapa kali tadi jadi untuk pigmentasi dan segi tekstur setujurnya aku lebih suka punya CCU dan ini kalo diliat dari sini punya CCU itu lebih glossy jadi punya Implora ini lebih matte udah hapus lipstick di bibir aku aku bakal pake yang CCU dulu di sebelah kiri aku pake di sebelah kiri tuh oke untuk yang CCU ini aku beli yang Cosmos yang shade nomor 11 ini jadi aku mau pake yang Implora di sebelah kanan aku ya Pink Heart ini yang Maple Muka ini ini aku mau bandingin secara ringannya menurut aku waktu dipake punya Implora itu lebih berat sedikit daripada punya CCU tapi untuk ukuran sebuah lipstick ini menurut aku lumayan berat lumayan gak seberat itu tapi lumayan berat jadi kamu kayak bener-bener kerasa pake gitu dan untuk menyamarkan garis-garis bibirnya aku aku lebih suka punya Implora karena garis-garis bibir aku gak terlalu jelas dan aku bilang tadi punya CCU lebih glossy dan itu bener banget yang CCU ini ada kayak tuh shine-nya gitu jadi lebih glossy secara dipake ini gak lengket dan aku mau coba di tangan aku oke dua-duanya sama-sama transfer tuh dan masih bagus yang mana kalau Oto Terbis transfer masih bagus punyanya Implora sih menurut aku karena CCU ini kayak warna atasnya langsung hilang gitu jadi kayak berkurang tapi yang punya Implora itu kayak yang nempel tapi gak ada yang kurang gitu jadi untuk secara mana yang lebih ringan emang punya CCU tapi yang menyamarkan gil-gil itu punya Implora simpulannya oh iya tadi aku lupa bilang kalau keduanya ini gak ada yang patchy sama sekali jadi keduanya oke banget secara formula gak ada yang patchy untuk pigmentasinya tadi aku juga udah bilang memang lebih keluar yang CCU buat kalian yang bibirnya hitam mungkin CCU lebih cocok tapi Implora bisa kalau kalian pakai beberapa kali itu untuk bibir hitam kalian juga ya semua produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya tapi waktu aku battle memang lebih lebih banyak poinnya CCU jadi di video kali ini memang pemenangnya CCU dan aku bakal ngadain battle lip cream lagi videonya aku upload minggu depan dan kalian pasti bakal penasaran banget karena ini lip cream nya Madam MG dan ini tuh aku battle sama produk lokal yang mungkin gak banyak orang tau tapi aku udah penasaran banget kenapa sih aku nanti ada di video di minggu depan jadi jangan lupa buat subscribe channel ini buat terus gedukung video aku dan jangan lupa juga buat share video ini ke temen-temen kalian follow instagram aku kezmichelle linknya aku taruh di bawah dan aku mau ngucapin minta maaf banget kalau misalnya di video ini ada yang kurang atau aku ada salah-salah kata gitu dan dadah